Gubernur Jawa Barat dari Tuan Kamil menyatakan ada tiga asal vaksin yang sedang disiapkan ujinya di Indonesia. Sementara perlu 1.600 relawan untuk menguji vaksin COVID-19 yang kini ada di Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat dari Tuan Kamil menyatakan Indonesia mendapatkan vaksin dari tiga negara, yaitu Tiongkok, Korea Selatan, dan Inggris. Sementara untuk uji klinis yang memasuki tahap tiga dari Tiongkok, perlu melibatkan sekitar 1.600 relawan. Apakah hanya Tiongkok? Tidak, ada Korea, ada juga Inggris. Nah kalau yang Tiongkok kerjasamanya dengan Bio Farma, kalau Korea kerjasamanya dengan Kalbe Farma, kalau yang Inggris dengan AstraZeneca namanya perusahaannya. Jadi buat kita mana aja yang duluan kan? Untuk tes ketiga di negara konsumen, kita butuh 1.600an relawan. Jadi tolong diberitakan pembukaan, kerelawanan, bisa kegugus tugas mendaftarkan. Jadi sebagian dari kami juga yang memenuhi syarat, itu bisa mendaftarkan diri. Dan namanya vaksin kan bukan percobaan aneh-aneh, ini hanya disuntik biasa. Terus dilihat imunitasnya meninggi, menguat terhadap virus, saya kira begitu. Saudara uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac yang berasal dari Tiongkok segera dilakukan oleh Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Saat ini pendaftaran bagi 1.600 relawan untuk menguji vaksin di tahap ketiga ini sudah dibuka. Lalu apakah masyarakat siap menjadi relawan? Saffa, warga Bandung, dan warga Bandung lainnya menyampaikannya untuk Anda. Berminat sih teh, karena kalau berhasil itu kita tuh jadi salah satu yang membantu gitu teh, membuktikan kalau itu teh berhasil gitu. Berminat sih, ya. Tahu nggak tata cara pendahsara gini? Belum tahu kalau tata caranya. Karena mungkin lebih kekontribusi membuat biar COVID ini cepat beres kayaknya. Ya, saya sudah mengetahuinya dari media, televisi, dan lain-lain. Untuk saya sendiri sih masih belum ya. Karena masih harus diuji dulu secara klinis seperti apa. Kemudian ya masih belum lah pokoknya.